Partai Gerindra mengakui telah berkomunikasi dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Puming Raka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Meski Partai Gerindra tak mengungkapkan isi komunikasi, namun hal ini dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Gibran sebelumnya mengaku telah beberapa kali dipinang oleh Baca Pres Prabowo Subianto untuk menjadi pendampingnya di Pemilu 2024. Namun Gibran terganjal batas usia minimal 40 tahun yang diatur di Undang-Undang Pemilu. Kampah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat, tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai Kualisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan. Kalau sekarang setelah keputusan MK, apakah akan ditawarkan lagi? Keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira menjadi sesuatu yang jelas, terang-beneran. Jadi nanti nunggu sesuatu yang sudah jelas, nanti nunggu setelah Ketua Umum semuanya berkumpul. Sementara itu dinilai sebagai sosok milenial yang berpotensi bisa membawa Indonesia lebih maju, ratusan jawara di Banten. Mendeklarasikan Gibran Raka Buming Raka untuk maju di Pilpres tahun 2024. Dalam deklarasi yang digelar di wilayah Walantaka, Kabupaten Serang, Banten, jawara Banten berkomitmen mengawal Gibran menjadi bakal calon wakil presiden 2024. Gibran dianggap berprestasi, mengantar kota Solo dan dianggap bisa memajukan bangsa apabila maju pada Pilpres 2024. Jangan lupa untuk maju pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan Mas Gibran masuk di sebagai calon presiden. Pandangan apa selama Mas Gibran menjadi wali kota seperti apa? Alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi, salah satu teman bahwa Mas Gibran bisa memasuk mereka juga berpotensi enerjik berwawasan ke depan visioner.